langsung saja teman-teman jadi disini kita akan buatkan tutorial cara pasang peta dengan menggunakan aplikasi boating HD dan nanti kita akan buat peta offline nya pulau Sulawesi jadi teman-teman langsung saja disini sebelum kita mulai memasang kita download bahan terlebih dahulu yaitu browser opera jadi browser ini nanti akan kita gunakan untuk mendownload file peta Sulawesi nya nanti teman-teman install yang ini kemudian selanjutnya satu lagi aplikasinya nah yang ini archiver ini nanti berguna untuk mengekstrak file peta yang nanti kita download oke untuk file peta teman-teman nanti akan dikirim lewat whatsapp nah disini ada link nya nanti akan dikirim link seperti ini teman-teman tahan di link nya seperti ini tahan maka ada tautan disalin oke selanjutnya teman-teman disini setelah kita salin teman-teman buka aplikasi operanya kemudian kita ketuk di bagian atas disini nah disini kita tahan di layar kemudian lepas kemudian disini kita klik tempel nah ini kita klik yang alamatnya setelah muncul seperti ini teman-teman ini kita pilih yang panah ke bawah ini untuk mulai download oke nanti akan muncul seperti ini nah 806 MB untuk pulau Sulawesi tetap download oke kita klik unduh teman-teman di bagian bawah kemudian kita klik proses mengunduhnya nah ini teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai nanti oke jadi setelah selesai teman-teman ini kita ini anggap saja filenya sudah selesai di download kita klik home selanjutnya teman-teman buka aplikasi ZR Shiver nya oke klik ok jadi kita pastikan di bagian atas storage emulator kosong nanti teman-teman cari folder download nah disini file peta pulau Sulawesi tadi yang sudah kita download dewar aplikasi opera dan ini kita klik satu kali klik lihat kemudian klik lagi nah teman-teman disini ada nomor satu aplikasi boating HD nya ini kita install terlebih dahulu jadi aplikasi boating HD ini teman-teman hanya bisa kita gunakan untuk Android versi 12 ke bawah karena ini sifatnya permanen jadi kalau sudah ke install teman-teman tidak perlu kita buka aplikasinya nah ini sudah ke install kita klik kembali jadi selanjutnya disini paling bawah ada Sulawesi nya kita klik satu kali klik buka di bagian bawah ini nah nanti teman-teman akan muncul seperti ini buka dengan yang ini teman-teman ZR Shiver jangan yang ini ini ada extract kita pilih yang ZR Shiver nanti akan muncul navionic seperti ini ada navionic nya teman-teman klik di bagian bawah disini ada panah yang arahnya ke atas klik kemudian kita pastikan lagi untuk menempel disini storage emulator kosong nah jika sudah seperti itu nah teman-teman tinggal klik di bagian ini panah yang di bawah oke dan ini kita tunggu teman-teman prosesnya sampai selesai oke teman-teman ini pun sudah selesai extract jadi kalau sudah selesai ini bisa langsung kita buka aplikasi voting nya tetapi disini teman-teman saya mau sedikit menjelaskan kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah menginstall aplikasi voting HD nya jadi nanti teman-teman jika pada kita extract petanya nah ini kita klik lihat oke disini teman-teman kalau kita klik buka kemudian kita extract nah ini kita pilih zarchiver klik panah ke atas kemudian storage emulator kosong kita pilih yang ini nah disini teman-teman kalau kalian pernah menginstall voting HD maka akan muncul seperti ini pada saat kita mau timpa file jadi teman-teman pilih yang lakukan ke semua file lalu klik ganti teman-teman oke kalau sudah seperti itu nanti teman-teman tinggal tunggu saja prosesnya selesai oke jika sudah selesai atau sama seperti step pertama tadi langsung teman-teman buka aplikasi voting HD nya oke ini kita izinkan terlebih dahulu oke selanjutnya ini kita klik setuju persiratan klik selanjutnya nah ini teman-teman ini bisa kita tadi bisa kita nyalakan GPS nya bisa tidak oke nah disini teman-teman sedang download base map nya ini kita biarkan saja oke tadinya kita buat peta pulau Sulawesi nya ini masih gelap teman-teman jadi setelah kita menginstall aplikasi nah ini teman-teman kita zoom terlebih dahulu nah seperti ini di area Sulawesi nya oke zoom dan ini sudah jadi teman-teman kalau sudah ada putih-putihnya seperti ini artinya petanya sudah siap digunakan nah disini juga sonarnya sudah aktif teman-teman nah seperti ini penampakan sonarnya untuk sonarnya ini bisa kita matikan nah seperti ini dan ini pun sudah hilang sonarnya jika teman-teman mau menggunakan sonar nah tinggal diaktifkan saja sonar virtual nya maka sonarnya akan muncul oke nah teman-teman tinggal tunggu saja di bagian bawah ini download base map nya ini hanya untuk pertama kali pada saat kita install aplikasi voting HD nya kalau di klik zoom out maka disini pulau Sulawesi nya sudah nongol oke untuk petanya disini teman-teman satu pulau Sulawesi kemudian di Kalimantan juga dapat Halmahera juga dapat nah jika teman-teman butuh peta yang seperti ini untuk area Sulawesi nya untuk nelayan navigasi teman-teman bisa langsung ke whatsapp saja untuk link atau nomor whatsapp nya ada di deskripsi oke jadi lebih kurang seperti itu teman-teman cara pasang peta permanen dan offline menggunakan aplikasi voting HD nya jika teman-teman punya pertanyaan tulis di komentar sekian dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati